Rumah dinas Sekda Tanja Barat yang berlokasi di Parit Gompong, Tungkal Ilir, yang saat ini terbengkalai dan tidak pernah ditempati, mendapat sorotan dari Ketua DPRD Tanja Barat, Faisal Riza. Rumah dinas yang dibangun ratusan juta rupiah dari APBD tersebut di desak Faisal Riza harus segera ditempati oleh Sekda. Faisal Riza menegaskan jangan sampai fasilitas yang disediakan untuk pejabat Pemkap Tanja Barat tersebut, pembangunannya menjadi mubazir, apalagi bangunan rumah dinas yang dibuat tergolong mewah. Dirinya tidak menerima alasan jika alasan Sekda tidak menempati rumah dinas karena letaknya yang jauh dari pusat keramaian. Tinggal mereka memanfaatkan itu segera. Kita mendorong agar Sekda menempati itu, cuma belum ditempati itu. Kita mendorong bangunan-bangunan yang sudah kita bangun. Bukan hanya menjadi sorotan Ketua DPRD. Dalam rapat paripurna belum lama ini, sejumlah fraksi di DPRD Tanja Barat juga menyoroti rumah dinas Sekda yang hingga kini tidak berpenghuni. Akibat belum ditempatinya rumah dinas Sekda ini, kondisi rumah terlihat suram karena ditumbuhi rumputan liar yang menghiasi pekarangan dan lingkungan rumah.